Proteusnya ya, sudah dibuka semua, silakan kita memulai untuk praktikum kali ini, boleh langsung diikuti Dari file, new project seperti biasa, kita beri nama, saya memberi nama pertemuan 2 Pertemuan 2, kemudian filenya saya simpan, satu folder dengan yang kemarin Ya, disini saya buat lagi folder pertemuan 2 gitu ya Oke, kemudian saya select folder, itulah folder yang untuk menyimpan file praktikum kita kali ini Kemudian next gitu ya, ini boleh kita create, saya pilih yang default ya, landscape 4, next Kemudian PCB tidak perlu, next, next dan finish Oke, silakan langsung ditambahkan untuk atmega32 nya Seperti biasa kita akan selalu pakai microcontrollernya atmega32, kemudian kita tambahkan LED Jadi, saya menggunakan yellow, silakan untuk rekan-rekan yang lain memilih warna lain juga boleh ya Silakan di klik 2 kali, biar tambah di sebelah kiri, kalau sudah kita oke Kemudian kita tambahkan atmega32 nya, saya menambahkan ke paling sisi kiri atmega32 nya Karena nanti kita akan merangkai cukup banyak ini ya, untuk LED nya Nah, saat ini kita pasang LED nya, satu terlebih dahulu deh gitu ya Oke Sudah satu, kemudian tambah satu lagi Ya, kemarin baru satu LED ya Sekarang kita tingkatkan, kita tambah Jadi, dua ya Oke, ingat kita perlu ground Kita pasang di sini, di tengah Kita pasang ground nya seperti ini Jangan lupa selalu control S ya Ya, kalau sudah seperti ini, silakan kita pindah ke Proteus Kita generate lagi coding untuk hari ini Silakan file new project Yes, oke Ya, ini sudah chip nya, default nya sudah benar atmega32, clock nya 8MHz ini Biarkan default, nanti kita sesuaikan yang di Proteus nya gitu ya, clock nya Sekarang silakan seperti biasa, generate, save and exit ya Kita beri nama di sini, pertemuan 1 Jangan lupa, control A dan control C Kita kopas namanya ya, file name nya Karena ada tiga file yang akan kita simpan di sini Ups, kita pindah dulu folder nya Di pertemuan 2 Ini F4, pertemuan 2 ya Sudah pindah di sini, baru simpan Kemudian file yang kedua Dan satu lagi, file yang ketiga Ya, kita simpan Kita save, kemudian kita tunggu generate nya Kemudian seperti biasa, biar tidak terlalu kuning gitu ya Kita delete saja, generate program nya Ya, ingat ya, delete nya Fungsi main ke atas, itu silakan di delete Kemudian, body dari fungsi main ini di block Di drag ke bawah Kemudian, sampai ketemu dengan while ya Oke, di sini ada while ya Kemudian, di atasnya while ini Berhenti, drag nya Kemudian, di delete Sehingga, coding nya hanya tinggal seperti ini ya Saya coba pakai magnifier Biar lebih terlihat Ya, oke Sudah seperti ini ya, untuk coding nya ya Nah, untuk kemarin Kita baru sekedar menghidupkan Dari lampu LED ya Untuk di pertemanan kedua ini Kita tingkatkan case nya Atau kasusnya Yaitu bagaimana Lampu tersebut dibuat berkedip Ya, jadi hidup mati Hidup mati Kalau kemarin kan kita baru beri sinyal Kemudian, di while Sehingga dia hidup terus Nah, bagaimana tekniknya Kalau lampu tersebut kita buat hidup mati Ya Oke, pertama kita konfigurasi dia Hidup dulu seperti kemarin Ingat, kalau sudah seperti ini Yang perlu kita tambahkan adalah Include at mega32 nya Library nya ya Oke Include seperti ini Kita tambahkan library dari At mega32 Yaitu cukup mega32.h Gitu ya Kemudian Kita kemarin sudah Kita setting satu lampu dulu ya Yaitu kita pasang di DRC Di DRC nya Karena kita pasang di port C ya Kemudian indeks ke 0 dulu Yang kita konfigurasi Kita beri sinyal Maaf, kita setting output ini ya Kita setting output Kemudian kita beri sinyal Seperti ini Port C Indeks pin ke 0 Kita beri sinyal Positif Ya Karena sinyal negatifnya Sudah dari ground ya LED nya Oke Ini memberi sinyal Oke Sudah seperti ini Nah ini adalah Coding kita yang kemarin Yaitu Lampu bisa Menyala terus Nah bagaimana tekniknya Kalau kita ingin Satu lampu dulu ya Satu lampu ini Yang terpasang di port C Indeks pin ke 0 ini Bisa hidup mati Nah caranya Kita harus Menambah Satu teknik lagi Yaitu delay Ya Yaitu Caranya Kita Tambahkan terlebih dahulu Untuk Librarianya Silahkan ditambahkan Librarianya Yaitu Delay.h Oke Sudah Kita tambahkan Delay.h Seperti ini Nah Kemudian Berarti Secara logika Mudah sekali ya Berarti Lampu tersebut Agar bisa hidup mati Maka akan kita setting 1 Kemudian 0 1 0 Dan seterusnya Untuk sinyal positif Sehingga Sehingga codingnya Disini Adalah Kita beri Delay Terlebih dahulu Disini Jadi Hidupnya itu Berapa lama Gitu ya Coba kita beri Delay disini Delay MS Berarti Satuannya Mikrosecond 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 Itu berarti Satu detik Adalah Seribu Mikrosecond Berarti Kalau seandainya Kita Beri angka 500 Contohnya Ini berarti Setengah detik Setengah detik Biar agak lebih cepat Saya setting 200 saja 200 itu berarti 1 per 5 detik 1 per 5 detik Untuk caranya Ini langsung Begini ya Langsung Tidak perlu sama dengan Tetapi Kita masukkan Nilai Mikrosecond Ke parameter Dari fungsi Delay Underscore MS Ingat ya Ingat Delay MS Ini adalah Berarti Sebuah function Yang mana Kalau di Alpro Kemaren Saya sudah Sampaikan bahwa Function itu Ada yang dibuat Sendiri oleh Programmer Ada function Yang sudah Disediakan Di Library Nah Dalam hal ini Ketika kita sudah Meng-include Delay.h Artinya Function Delay Underscore MS Ini ada Di dalamnya Jadi kita tinggal Maka Sehingga apa Sehingga kita cukup Memanggil Nama fungsinya Delay Underscore MS Ini Kemudian Kita isi Parameter Nilainya Ingat ya Ini berarti Mengisi Parameter Nilai Function Oke Kalau sudah Jangan lupa Titik Koma Seperti ini Jangan lupa Menyimpan Ini artinya Lampu LED Pada Port C Indekanol Hidup Selama 1 per 5 Detik 1 per 5 Detik Atau 200 Mikroseken Nah Setelah Dia hidup Selama 200 Mikroseken Itu Kemudian Kita matikan Sehingga Kita Kopas Saja Disini Oke Seperti ini Nah Gini Kemudian Berarti Disini Selanjutnya Kita matikan Kita beri Setting 0 Nilai 0 Berarti Ini Tidak Memberi Sinyal Nah Gitu ya Tidak Memberi Sinyal Yang artinya Nanti Dia akan Diluping Lupingannya Adalah Lampunya Dihidupkan Kemudian Ditahan Selama 1 per 5 Detik Kemudian Lampunya Kita matikan Kemudian Matinya Itu Ditahan Selama 200 Mikroseken Kemudian Dia akan Meluping Terus Sehingga Dia Kesannya Hidup Mati Kita Coba Ini Percobaan Kita Kita Coba Kemudian Jangan Lupa Kita Build All Atau Control F9 Kita Pastikan Disini No Error Dan No Warning Oke Kemudian Kita Pindah Lagi Proteus Ingat Yang kita Setting Baru Port C Index 0 Artinya LED Yang Pertama D1 Oke Untuk Yang LED 2 Ini Belum Kita Konfigurasi Kita Coba Dulu Untuk Satu Lampu Semoga Berhasil Untuk Hidup Matinya Sesuai Dengan Harapan Kita Di Dalam Coding Kita Tadi Kemudian Seperti Biasa Kita Klik Dua Kali Di Atmega 32 File Kita Cari Oke Didebak X Kemudian Disini Ada Pertama 1 Ini Berarti Masih Kita Sesuaikan Dulu Tempatnya Ya E4 Pertama 2 Debat X Pertama 1 Tadi Ternyata Saya Menyimpannya Dengan Pertama 1 Gitu Ya Oke Tadi Ketika Menyimpan File CV AVR Memberi Nama Pertama 1 Ya Tidak Apa Seharusnya Saya Tadi Menyimpannya Dengan Pertama 2 Oke Tidak Apa Kita Sesuaikan Saja Karena Tadi Saya Memberi Pertama 1 Mungkin Rekan Rekan Memberi Nama Pertama 2 Tadi Ya Maka Hasil Hexnya Juga Akan Pertama 2 Oke Kita Open Kemudian Clocknya Tadi Default Dari CV AVR 8 MHz Kita Sesuaikan 8 Disini Kemudian Oke Kalau Sudah Oke Seperti Biasa Kita Play Dan Hasilnya Adalah Berhasil Ya Yaitu Untuk LED Dari D1 Ini Berkedip Ya Hidup Mati Hidup Mati Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Di Dalam Kodi Kita Menambahkan Suatu Perangkat Yang Perlu Kita Ingat Adalah Kita Cek DDR Karena Tadi Kita Menambah 1 LED Kita Tambahkan Juga Settingan DDR Ya DDR C Indeks 1 Karena Tadi Kita Pasang Di Port C Indeks 1 Pin Kemudian Kita Setting Output Yaitu Memberi Angka 1 Disini Nah Kemudian Di dalam Membuat Bergedipnya Itu Berarti Disini Lampu Yang Pertama Ini Ini kan Hidup Hidup Tadi Settingan Disini Tinggal Kita Tambahkan Disini Ya Port C Berarti Lampu Yang Kedua Kita Setting Apa Mati Nah Sudah Ini Artinya Tidak Memberi Sinyal Ya Sementara Begitu Dulu Bahasanya Aslinya Adalah Ini Memberi Sinyal Positif Kemudian Yang Ini Sebetulnya Dia Memberi Tetapi Yang Diberi Adalah Sinyal Negatif Ya Oke Nah Artinya Apa Artinya Decoding Ini Adalah Secara Bersamaan Lampu Yang Pertama Hidup Kemudian Lampu Yang Kedua Kondisinya Mati Kemudian Hal Tersebut Didelay Keadaan Tersebut Itu Ditahan Selama 1.5 Detik Ya Nah Yang Kemudian Kita Gantian Disini 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 Kita Gantian Bahwa Yang LED Pertama Itu Menjadi Mati Kemudian Yang Berikutnya LED Yang Kedua Ini Kita Setting Hidup Ya Sederhana Untuk Improve Challengenya Cukup Seperti Ini Juga Kondisi Seperti Ini Yang Mana Lampu Pertama Mati Dan Lampu Yang Kedua Hidup Itu Itu Juga Kita Beri Delay 200 Kemudian Dia Akan Looping Ke atas Lagi Kesini Oke Gitu Ya Dan Kita Play Coba Ya Ya Nah Sudah sesuai Ya Silahkan Yang Lainnya Menyesuaikan Dengan Improve Yang Seperti Ini Oke Nah Kemudian Untuk Berikutnya Kita Akan Mensimulasikan Jadi Untuk Menghidupkan LED Ini Ada Kathoda Dan Anoda Ya Jawab Mungkin Ada pertanyaan Pak Untuk Menghidupkannya Apakah Selalu Apakah Selalu Dengan Memberi Nilai Satu Apakah Selalu Memberi Nilai Satu Itu Tidak Ya Tetapi Ada Juga Settingan Kita Di dalam Menghidupkannya Itu Memberi Nilai Nol Memberi Nilai Nol Itu Apa Tadi Yaitu Memberi Nilai Sinyal Negatif Kalau Dari Atmega 32 Ini Diberi Sinyal Negatif Maka Yang Positifnya Dapat Dari Mana Positifnya Disini Ini Harus Didapatkan Dari Power Ya Nah Harus Dapat Dari Power Disini Nah Sekarang Kita Coba Ya Kita Coba Di Dalam Satu LED Saja Ini Hanya Untuk Pengenalan Karena Nanti Untuk Jenis Kathoda Dan Anoda Akan Kita Pelajari Lagi Di Seven Segmen Ya Departement Berikutnya Kita Perkenalan Dulu Biar Kalian Dasarnya Itu Bisa Memiliki Pemahaman Yang Lebih Ya Ini LED Yellow Tetapi Di Port D Ya Seperti Ini Di Port D Disini Indeks Ketujuh Boleh Ya Yang Dekat Port Tujuh Nah Sebelumnya Ingat Disini LED Di Balik Terlebih Dahulu Ya Lihat Ini Masih Sama Dengan Yang Atas Ya LED Silahkan Di Balik Terlebih Dahulu Disini Bisa Menggunakan Rotate 180 Terjat Ya Kemudian Ini Kabelnya Kita Hapus Dulu Kemudian Kita Hubungkan Begini Ya Ingat Ya Ini LED Di Balik Di Rotate Terlebih Dahulu Kemudian Kita Beri Power Disini Ya Kita Beri Power Maaf Ini Ground Ya Kita Beri Power Oke Begini Dulu Kita Rotate Juga Kemudian Kita Hubungkan Nah Sudah Ya Seperti Ini Kalau Sudah Sekarang Kita Pindah Ke Coding Coba Kita Hidupkan LED Pada Port D Index Ke 7 Ya Berarti Disini Kita Pindah Ke Port D Ini Silahkan Di Comment Terlebih Dahulu Ya Ini Saya Beri Comment Biar Settingan Yang Atas Tadi Tidak Dieksekusi Ya Bansasi Ingat Ya Untuk Comment Ini Bisa Double Slash Atau Menggunakan Bintang Slash Seperti Ini Kemudian Kita Setting Untuk Yang DDRD Berarti Disini E DDRD Disini Tadi Pinnya Index 7 Kemudian Kita Beri Settingan Output Ya Karena Perangkatnya LED Kemudian Disini Kita Setting Sinyalnya Yaitu Port D Index 7 Nah Pertanyaannya Kalau kita Ingin Menghidupkan Ini Memberi Angka 1 Atau 0 Nah Untuk Settingannya Yang Kita Balik Karena Tadi Powernya Itu Sudah Didapatkan Ya Rangkaiannya Sudah Didapatkan Dari Power Yang Kita Tambahkan Maka Untuk Menghidupkannya Dia Butuh Sinyal Negatif Berarti Maka Disini Kita Beri 0 Ini Artinya Memberi Sinyal Negatif Kalau Sudah Di Compile Di Build All Untuk Mendapatkan File Hex Kemudian Kita Play Coba Ini Perlu Ditambahkan File Di File Debug Hex Kemudian Hex Kemudian Clock Lampunya Disesuaikan 8 Kemudian Di Play Ingat Lampunya Apa Hidup Ya Jadi Di dalam Menghidupkan Itu Bukan Selalu Tidak Semua Perangkat Itu Nanti Di dalam Menghidupkannya Harus Beri Angka 1 Bukan Tetapi Tergantung Dari Konfigurasi Rangkaiannya Apakah Dia Membutuhkan Sinyal Positif Atau Sinyal Negatif Paham Ya Dari Dua Kasus Ini Bahwa Yang Atas Ini Karena Dia Sudah Mendapatkan Ground Sinyal Negatif Dari Ground Maka Di dalam Menghidupkan Light Tadi Yang Dua Atas Ini Dia Butuh Sinyal Negatif Untuk Bisa Hidup Nah Ini First Close Nah Saya Lanjutkan Penjelasannya Untuk Yang Kita Beri Power LED Yang Kita Beri Power Maka Di Dalam Menghidupkannya Itu Kebalikannya Dia Justru Membutuhkan Apa Disini Membutuhkan Sinyal Negatif Yaitu Kita Beri Angka Nol Justru Dia Hidup Ketika Ketika Kita Beri Angka 1 Atau Sinyal Positif Dia Mati Karena Perangkat Tersebut Menerima 2 Sinyal Positif Dia Mati Tidak Hidup Tetapi Ketika Dia Menerima Sinyal Positif Dan Negatif Disitulah Kondisi Sepertitulah Kemudian Dia Bisa Hidup Sampai Disini Bisa Dipahami Kita Kembali Ke Sini Kita Ini Saya Delete Dulu Kemudian Oke LED Ini Juga Saya Hapus Kemudian Kita Tambahkan 8 Lampu Ya Seperti Ini 1 2 3 4 5 6 7 Ya Satu lagi 8 Ya Oke Kalau Sudah Ini Bisa Kita Hubungkan Ke Kabelnya Ya Oke Biar Urut Ya Mulai Dari Pin 0 Itu Ke LED Pertama Dan Kemudian Berikutnya Dan Seterusnya Oke Sudah Seperti Ini Kemudian Kita Ya Silahkan Semakin Banyak Port yang Dipakai Apa Itu Ad Megane Itu Semakin Panas Semakin Panas Ya Tentunya Dia Membutuhkan Effort yang Lebih Tetapi Dia Sudah Disetting Jadi Sudah Disetting Di dalam Pabrikannya Bahwa Semua Port itu Maaf Semua Pin Dipasang Itu Dia Masih Mampu Apakah Nanti Panas Ya Tentunya Sedikit Lebih Panas Karena Dia Membutuhkan Effort yang Lebih Karena Lebih Banyak Perangkat Yang Digunakan Yang Dikonfigurasi Gitu Ya Tetapi Semua Pin pun Ketika Dipasang Dia Akan Masih Tetap Jalan Ya Oke Kemudian Kita Hubungkan Ke Kabelnya Disini Bisa Kita Hubungkan Begini Caranya Kemudian Groundnya Biar Cukup Satu Ground Bukan Berarti Satu Lampu Satu Ground Sehingga Groundnya Kalian Tambahkan 8 Tidak Penuh Cukup Satu Ground Kemudian Semuanya Nanti Dihubungkan Ke Ground Tersebut Oke Berikutnya Coba Kita Konfigura Sudah Ya Untuk Silahkan Difoto Untuk Rangkaiannya Barangkali Ada yang Masih Proses Sebelum Saya Pindah Ke Coding Sudah Ya Nah Kalau Sudah Kita Pindah Ke Coding Nah Sekarang Saya Mau Memberi Tambahan Informasi Dulu Pertanyaan Dulu Ya Karena Kita Menggunakan 8 Lampu Maka Setting DDR Ini Sebanyak Berapa Baris Berapa Jawabannya Ada yang Menjawab 8 Benar Secara Logika Benar Karena Tadi Ketika Kita Menambahkan Satu Perangkat Kita Cek DDR Apakah Sudah Kita Setting Atau Belum Kalau Belum Maka Kita Tambahkan Terus Kalau 8 LED Berarti Ada 8 DDR Nah Disini Baru Saya Berikan Cara Lebih Singkatnya Yaitu Ketika Kita Tidak Memberikan Indeks Pin Contoh Seperti Ini Ini Saya Hapus Tadi Di DDRC Begini Ketika Kita Tidak Memberikan Indeks Pin Seperti Ini Saja Settingan DDRC Ini Artinya Kita Sudah Men Setting Semua Pin Pada Port C Gitu Ya Ingat Ya Ketika Kita Tidak Memberikan Indeks Pin Itu Artinya Kita Sedang Men Setting Semua Pin Pada Port Tersebut Artinya Untuk Kasus 8 Lampu Tadi Cukup Bisa Dengan Satu Baris DDR Saja Yaitu Dengan Cara Tidak Memberikan Indeks Kalau Sudah Seperti Ini Maka Ini Artinya 8 Pin Pada Port C Diset Pin Port Gitu Ya Nah Tuh Faham Ya Sampai Sini Ya Oke Misal Itu Pin Yang Dipasang Cuma Dua Tapi Kita Pakai DDRC Sama Dengan Satu Itu Boleh Art Ya Boleh Artinya Kita Sudah Menyiapkan Settingan DDR Untuk Kedelapan Pin Itu Meskipun Untuk Perangkatnya Yang baru Kita Pasang Adalah Baru Dua Atau Hanya Dua Pin Saja Yang Kita Pasang Itu Sangat Boleh Jadi Kenapa Saya Mengajarkan Dulu Yang Menggunakan Indeks Ya Ini Biar Mulai Dari Yang Paling Dasar Terlebih Dahulu Pengetahuannya Gitu Ya Ada Yang Ditanyakan Lagi Pak Kalau Mau Setting Pot Sekaligus Sama Pin Gimana Pak Setting Pot Maksudnya DDR Dan Pot Ya Nah Iya Pak Itu Dua Hal Yang Berbeda Mas Ya Dua Hal Yang Berbeda Jadi Memang Harus Dua Duanya Di Setting Secara Terpisah Yaitu DDR Ini Untuk Menentukan Input Atau Output Kemudian Yang Pemberian Sinyalnya Itu Kita Berikan Di Codingan While Kita Jadi Dua Hal Yang Berbeda Yang Pertama DDR Untuk Setting Apakah Input Atau Output Kemudian Untuk Coding Port Di Sini Ini Untuk Memberikan Sinyal Apakah Sinyal Positif Atau Sinyal Negatif Oke Bagus Ya Pertanyaannya Tadi Ada Lagi Yang Lain Silahkan Untuk Yang Bertanya Tadi Juga Menyampaikan Name-nya Di Google Apa Di Google Meet Di Chat Nanti Akan Dicatat Oleh Mas Najib Sebagai Keaktifan Silahkan Yang Tadi Sudah Ada Beberapa Yang Bertanya Menyampaikan Name-nya Dicat Oke Nah Kemudian Berikutnya Disini Kita Hidupkan Kita Hidupkan Semua Lampunya Yaitu Ketika Kita Mau Menghidupkan Semua Lampu Maka Kan Seperti Ini Port C Sama Dengan Gitu Ya Port C Sama Dengan Tidak Perlu Diberi Indeknya Karena Kita Mau Menghidupkan Semua Nah Pertanyaannya Berapa Angka Yang Diberikan Disini Ayo Silahkan Satu Masih Salah Yang Benar Mendapatkan Nilai Keaktifan Kita Mau Menghidupkan Semua Lampu Disini Berapa Nilai Yang Kita Berikan Delapan Pak Masih Salah Yang Satu Salah Delapan Salah Ya Angka Yang Kita Berikan Ada Yang Menjawab Nol Pak Salah Kita Harus Nol Itu Memberi Sinyal Negatif Tadi Kan Sinyal Negatif Sudah Kita Berikan Dari Ground Harus Memberikan Sinyal Positif Yaitu Untuk Menghidupkan Delapan Lampu Kita Memberi Nilainya Adalah Ini Kenapa 255 Nah Nanti Akan Kita Belajari Konversi Bilangan Ya Ingat ya Konversi Bilangan Saya Tadi Belum Menanya Di awal Sudah Diikuti Semua Ya Untuk Perkuliahan Konversi Bilangan Di pertemuan Teori Sudah Ya Oke Terima kasih Responnya Nah Coba dulu deh Ini kita Buktikan ya 255 Seperti apa Hasilnya Silahkan Di Build all Oke Pastikan No error Dan no warning Silahkan Untuk Bersamaan Dicoba ya Kalian ya Oke Kemudian Kita cek dulu File nya Kita tambahkan File File hex nya Kemudian Ini 8 Megahertz Kita oke Kemudian Kita play Oke Ya Ada yang kurang Disini Apa yang kurang Yaitu Settingan DDR nya DDR nya Bukan 1 Tetapi Juga 255 Ya Karena Menggunakan Bilangan Desimal Kenapa Harus 255 Nanti Kita bahas Setelah Ini Ya Oke Kita play Kita compile Belum kita Build all Ya Belum kita Build all Oke Baru kita Play Lagi Ya Ya Hidup semua Lampunya Paham ya Sampai sini ya Belum pak Ya gitu ya 255 Dari mana Gitu ya Oke Sekarang Kita Cari Tahu Asal muasal Dari 255 Kenapa sih kok 255 Untuk menghidupkan 8 lampu Oke Kita stop dulu Ya Jadi Untuk Coding Dasar Di Atmega 2 ini Ya Di Codingan CVFR ini Adalah Sebetulnya Menggunakan Yang Diprioritaskan Ya Yang sudah Disehiapkan Digunakan Itu Menggunakan Bilangan Biner Gitu ya Menggunakan Bilangan Biner Nah Coba Sebetulnya Di dalam Men setting Pin-pin itu Ketika Menggunakan Bilangan Biner Itu Seperti ini Codingnya Kita sudah Belajar Dengan Bilangan Biner ya Silahkan Coding yang DDR 255 Ini Dan port 255 Kita Comment Kita beri Comment Sebetulnya Cara Men setting Awalnya Itu Yang Disiapkan Oleh Developernya Itu Adalah Dengan Biner Yaitu Caranya Dengan DDRC Ini ya Sama Dengan Ingat Di depannya Ditambah 0B Ini Sudah Saya Sampaikan Ketika Di slide Kemarin Ya Ingat Untuk Desimal Itu Langsung Menuliskan Angkanya Untuk Menggunakan Bilangan Biner Itu Harus Di depannya Ditambah 0B Kemudian Untuk Menggunakan Bilangan Hexa Itu Di depannya Harus Ditambahkan 0X Kalau Menggunakan Bilangan Oktal Itu Harus Menambahkan 0 Di depannya Ya Silahkan Dicek lagi Di slide-nya Sudah Saya share Kemarin Materi Slide-nya Di sana Ada slide Cara Menghidup Atau Cara Memberi Sinyal Dengan Berbagai Bilangan Sudah Ada Di Slide-nya Oke Silahkan Dicek Lagi Nanti Nah Karena Kita Menggunakan Bilangan Biner Untuk Saat Ini Silahkan Untuk Ditambahkan Di depannya Adalah 0B Kemudian Untuk Memberi Sinyal Untuk Men-setting Output Kita Beri Angka Biner Di sini Yaitu 1 Karena Biner Itu Adanya 0 Dan 1 1 Itu Untuk Setting Output 0 Untuk Input Silahkan Kita Tambahkan 8 Digit Biner Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Oke Ini artinya Apa Ini artinya DDR Port C Ini Ini semua Pinnya Kedelapan Pinnya Ini kita Setting Output Nah Ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Sudah pas ya Oke Nah Untuk berikutnya Di dalam Menghidupkan Kita juga Ketika Menggunakan Bilangan Biner Maka Seperti ini Port C Sama Dengan 0 B Kemudian Kita Beri Angka 1 Semua Oke Sampai Disini Kita Compile Dulu Pak Ya Boleh Misalnya Itu Lampunya 8 Tapi Lampu Kita Terbalik Ke arahnya Ke ground Gimana Pak Berarti Kebalikan Mas Berarti Memberi Sinyal Negatif Kan Tadi Berarti Disini 0 B 0 0 0 Sampai 8 Kalau 255 Itu Positif Berarti Pak Ya 255 Itu Positif Kalau 0 Itu Negatif Ya Oke Bagus Pertanyaannya Silahkan Dicoba Untuk Yang Menggunakan Bilangan Biner Sudah Dicoding Tadi Silahkan Di Input Kan Projek Projek Saya Buka Lagi Oke Disini Kita Tambahkan Filenya Di Debug X Pertemuan 1 Karena Penamaan Tadi Kemudian Clock Jangan Lupa 8 Kemudian Kita Play Ya Hidup Semua Nah LED Disini Yang Hidup Semua Ini Kita Konfigurasi Dengan Biner Kenapa Karena Yang Kodingan Yang Menggunakan Bilangan Desimal Ini Sudah Kita Comment Ya Nah Ini Sudah Kita Comment Sehingga Lampu Hidup Itu Menggunakan Bilangan Binernya Yang Disini Ya Nah Pertanyaannya Adalah Ketika Biner Ini Satu Sebanyak Delapan Itu Desimalnya Berapa Kalau Dikonversi Ke Desimal Jawabannya Adalah Berapa 255 Ketemu Ya Saat Ini Misteri Angka 255 Oke Bisa Dipahami Kenapa Angka 255 Di dalam Menghidupkan Delapan Lampu Tadi Yaitu Didapat Dari Konversi Bilangan Biner Dari Satu 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 Ini Sebanyak Delapan Maka Bilangan Desimalnya Adalah 255 Gitu Ya Oke Paham Paham Oke Nah Kemudian Bagaimana Kalau kita Menggunakan Bilangan Heksa Disini Bilangan Heksa DDRC Kita Setting Semua Pinnya Kita Setting Output Maka Apa Settingannya Disini DDRC Kemudian 0 0x 0x Terus Berapa Bukan Tapi Konversi Dari Ini Berapa Ini 1 1 1 Ini Atau 255 Ini 255 Desimal Dikonversi Ke Heksa Berapa Jawabannya Adalah F F Nah Gitu Ya Kemudian Kalau kita Menggunakan Oktal DDR C Berapa Kalau Oktal 0 377 Oke Ya Ada yang Sudah mencari 0 377 Dapat Dari Mana 0 0 Ini Memang Konfigur Apa Untuk Formatnya Ya Untuk Menunjukkan Bahwa Bilangan Yang kita Pakai Adalah Oktal Jadi Depannya Ditambah 0 1 Kemudian Baru Diikuti Dengan Bilangan Oktalnya Yaitu 377 Nah Nanti Yang Masih Tidak Percaya Dengan 377 Silahkan Dilakukan Konversi Ya Dari 255 Desimal Itu Berapa Si Oktalnya Nanti Ketemu 377 Atau Nanti Heksanya Ketemu F Atau Binernya Adalah 1111 Sebanyak 8 Nah Oke ya Itu Untuk Penggunaan Beberapa Bilangan Disini Kita Comment Saja Untuk Yang Desimal Kemudian Heksa Dan Oktal Kita Fokus Dulu Menggunakan Yang Biner Nah Gitu ya Oke Nah Sekarang Kita Coba Nih Kalau Seandainya Pin Di port C nya Di dalam Memberi Sinyalnya Saya Ubah Menjadi 0 Seperti Ini Maka Kira-kira Yang Mati LED nya Itu Yang Indek Ke 0 Atau Indek Yang Ketujuh Ketujuh Belum Oke Kita Coba Bareng Bareng Sekarang Kita Improve Lagi Coding Yaitu Biner Yang Paling Kanan Itu Kita Beri Sinyal Negatif Atau Kita Matikan Lampunya Nah Pertanyaannya Yang Mati Itu LED Yang Terpasang Di Indek Ke 0 Atau Indek Yang Ketujuh Kita Coba Jangan Lupa Di Compile Masuk Lagi Ke Proteus Oke Silahkan Untuk Yang Lain Juga Mencoba Ada Yang Sudah Selesai Percoba Karena Di Saya Selalu First Close Ada Yang Sudah Mencoba Sudah Ya Jawabannya Adalah 1 Yang 0 Oke Coba Excel Kemudian Hex Kemudian Kita Play Dan Jawabannya Adalah Yang Mati Yang Terpasang Di Indek Ke 0 Sehingga Apa Sehingga Maksudnya Adalah Dari Coding Ini Ini Dimulai Dari Indek Yang Ke 0 Kenapa Indek Ke 0 Itu Yang Paling Kanan Karena Dari Bilangan Biner Itu Yang Memiliki Nilai Paling Kecil Yang Mana Yang Sebelah Benar Ingat Ketika Kita Mau Mengkonversi Dari Bilangan Biner Maka Kita Memberi Nilai Dulu Dari Yang Paling Kanan Kita Beri Nilai Berapa 2 Pangkat 0 Kemudian Kekiri 2 Pangkat 1 Kekiri Lagi 2 Pangkat 2 Jadi Semakin Kekiri Bilangan Biner Ini Maka Nilainya Dia Semakin Besar Halo Ini Benar Sudah Diikuti Perkulian Teori Di Youtube Ingat Nanti Yang Belum Mengikuti Perkulian Teori Wajib Silahkan Diikuti Itulah Kemarin Saya Wanti Agar Kalian Mengikuti Perkulian Teori Sebelum Praktikum Ini Harus Sudah Diikuti Nah Maka Yang Paling Kanan Ini Adalah Indeks Pin Ke 0 Indeks Ke Satu Dan Seterusnya Sampai Ke Paling Kiri Ini Adalah Pin Indeks Ke 7 Kita Menggunakan Operator Bitwise Yaitu Menggeser Binernya Dengan Cara Ini Tanda Panah Kekiri Ini Artinya Adalah Yang Sudah Kita Adakan Nilai Satunya Disini Kemudian Digeser Kekiri Cara Gesernya Bagaimana Tentunya Menggunakan Bantuan Dari Looping Di Dalamnya Jadi Ada While Ini Looping Bersarang Sudah Jadi Ada While Di Dalamnya Ada Looping Lagi Kemudian Langsung Kita Buat Port C Seperti Ini Tambahkan Operator Bitwise Kemudian Disini Satu Ini Artinya Satunya Selalu Bergerak Ke Kiri Kemudian Jangan Lupa Tambahkan Delay Disini Kalau Sudah Coding Seperti Ini Silahkan Di Screenshot Atau Dipoto Dulu Nanti Bisa Dicoba Ya Itu Kan Itu Kalau Gerak Ke Kanan Tinggal Dibalik Aja Ya Tinggal Pindah Ke Kanan Gitu Mas Ya Oke Jangan Lupa Startnya Berarti Disini Yang Satu Kalau Ke Kanan Ya Oke Kemudian Kita Coba Ya Coding Di Kita Compile Kemudian Kita Oke Ini Tadi Bergeraknya Ini Bergeraknya Dari Yang Pin Index Terkecil Kemudian Kita Play Disini Oke Ini Perlu Kita Tambahkan Untuk Filenya Kemudian Clock 8 Oke Kemudian Kita Play Ya Jalan Ya Dari Dari Kiri Ke Kanan Yang Versi Lebih Sederhana Ya Kalau Versi Yang Mas Alam Tadi Itu Benar Hasilnya Sama Sama Saja Cuma Coding Lebih Panjang Oke Saya Kira Demikian Silahkan Untuk Dicoba Diselesaikan Untuk Menggunakan Operator Bitwise Di Dalam Mengkonfigurasi Dari LED Ini Ya Bisa Nanti Kompleks Seperti Ini Hasilnya Oke Gitu Ya Nah Bisa Kalian Bayangkan Kalau Seandainya Membuat Seperti Ini Tidak Menggunakan Operator Bitwise Seberapa Banyak Baris Yang Harus Kalian Coding Ya Tapi Dengan Bitwise Ini Lebih Sangat Lebih Sederhana Oke Saya Kira Demikian Untuk Pertemuan Kita Kali Ini Luar Biasa Semuanya Ya Saya Cukupkan Untuk Pertemuan Kali Ini Tidak